Jodoh si matuk keranjang jilid 24. Siapa tahu akan berakhir mengecewakan begini. Huh, melihat orang dihukum mati Kapten Armandu mengusap rambut kepala puterinya dengan belayan penuh kasih sayang. Jangan kecewa, anakku. Engkau tetap boleh berkuda di perbukitan pagi ini, bahkan tadi malam sudah ku minta Gonzalo untuk menemaninya. Kenapa Gonzalo? Eh, aku tidak suka, ayah kata darah itu, meraju. Eh, jadi engkau tidak suka pergi pagi ini aku tetap ingin pergi berkuda, akan tetapi tidak dengan Kapten Gonzalo. Lebih baik dengan prajurit pengawal biasa saja, ayah, Kapten Armandu mengerutkan alisnya yang tebal, selesayak. Kenapa engkau selalu kelihatan tidak suka kepada Gonzalo? Dia adalah pembantu ayahmu, dan dia seorang kapten yang baik pula. Selain itu, bukankah dia seorang pemuda yang belum menikah, tampan dan gagah pula? Dia juara pinju, dia ahli tembak cepat, dia, sudahlah, ayah. Tidak ada gunanya memuji-muji dia seperti ayah hendak menjual barang dagangan saja. Bagaimanapun juga, aku tidak tertarik, aku-aku bahkan membencinya ehaha. Engkau waneh sekali, sadia. Kalau tanpa alasan, bagaimana mungkin membenci seseorang? Tentu ada sebabnya yang membuat engkau membencinya. Nah, katakan kepada ayahmu, apakah sebab itu sewe bersungut-sungut? Memang tidak pernah Kapten muda itu melakukan sesuatu yang dapat dia laporkan kepada ayahnya. Kapten Gonzalo selalu bersikap sopan dan lembut kepadanya. Bagaimanapun juga, ia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa ia tidak suka kepada Kapten itu. Ia tahu bahwa ayahnya seorang yang berhati keras dan selalu menuntut kejujuran. Ayahnya pasti tidak mau menerima pendapatnya tanpa alasan, tidak mau menerima pernyataannya membenci Kapten Gonzalo tanpa ia dapat memberikan sebabnya. Dia, dia, pandang matanya itulah yang tidak kusukai, ayah. Pandang matanya membuat aku merasa benci, hem? Pandang matanya kenapa? Saya entahlah, ayah. Pandang matanya seperti pandang mati seekor anjing kalau sedang marah. Aku tidak suka, ayah. Aku ingin pergi berkuda dengan seorang prajurit saja, atau kalau ayah tidak setuju, biarlah aku berkuda seorang diri saja. Ahaha jangan khawatir, ayah. Aku dapat pergi membawa sebuah pistol untuk menjaga diri, tidak. Engkau tidak boleh pergi seorang diri. Juga tidak boleh dikawal prajurit biasa. Hanya Kapten Gonzalo seoranglah yang ku percaya sepenuhnya untuk mengawalmu. Kalau dia yang mengawalmu, sama saja dengan kalau aku sendiri yang mengawalmu dan hatiku akan senang. Tanpa dia, kalau engkau pergi aku akan selalu merasa gelisah dan khawatir. Sudahlah, jangan banyak membantah, saya. Dia sudah ku perintahkan untuk mengawalmu pagi ini. Nah, aku sudah mendengar derap kaki kudanya. Pergilah berkuda dengan dia, dan kalau dia melakukan sesuatu yang tidak layak, katakan kepadaku, aku yang akan menghukumnya. Kapten Armandu meninggalkan putrinya, memasuki kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar itu. Syair bersungut-sungut, maklum bahwa keputusan ayahnya tak dapat ditawar-tawar lagi. Tinggal dua pilihan baginya. Pergi berkuda dengan dikawal Gonzalo atau tidak pergi sama sekali. Ia menghela nafas panjang lalu keluar dari kamar ayahnya, menuju ke ruang makan dan menanti di atas kursi menghadapi meja makan yang besar itu dengan muka cemberut. Ia sudah siap. Dengan pakaian untuk berkuda. Kemeja dengan lengan panjang yang digulungnya sampai ke bawah siku dengan leher baju terbuka. Lehernya dikalungi sapu tangan sutera merah yang nampak kontras dengan kemejanya yang putih. Celana panjangnya abu-abu dan sepatu bulut dari kulit menutupi kaki sampai ke bawah lutut, menutupi pula celana panjangnya bagian bawah. Pinggang yang ramping itu diikat sabuk kulit dan ia pun sudah siap dengan sebatang cambuk kuda dari bulu halus. Cantik jelita dan manis sekali darah itu ketika ia mematut diri di depan cermin di dekat meja makan itu sambil mengenakan topinya yang terhias bulu burung dan berwarna hijau. Rambutnya yang kuning keemasan berombak menutupi tengkuk dan punggungnya, sampai ke atas pinggang dan di dekat tengkuk diikat pula dengan tali sutera merah. Tak lama kemudian, Kapten Armando memasuki ruang makan, sudah siap dengan pakaian dinasnya, pakaian kapten yang membuatnya nampak lebih muda, dan gagah. Akan tetapi, pria setengah tua itu memandang kepada putrinya yang sudah mengenakan pakaian lengkap berikut topi itu dengan kagum dan terpesona. Putrinya ini mengingatkan dia kepada istrinya yang sudah bercerai darinya dan kini berada di negaranya sendiri. Sarah, engkau cantik sekali biarpun ia kecewa, mendengar pujian ayahnya, Sarah, tersenyum, bangkit berdiri, menghampiri ayahnya dan mencium pipi ayahnya dengan sikap manja. Ayah, aku maafkan ayah yang tadi mengecewakan hatiku. Baiklah, aku akan pergi berkuda di perbukitan, dikawal oleh Kapten Gonzalo, Kapten Armando menjadi gembira sekali. Dia merangkul putrinya, mendekap kepala yang disayangnya itu ke dada dan mengecup pipi anaknya sampai mengeluarkan bunyinya ring. Hahaha, engkau memang anakku yang manis. Engkau darah Armando yang jujur dan keras akan tetapi tegas. Hahaha, aku gerang sekali, Sarah. Pergilah, sayang, akan tetapi marilah kita sarapan dulu. Ayah dan anak itu sarapan dan nampak mereka gembira. Apalagi Kapten Armando, makanya lahap sekali, dilayani oleh putrinya. Pada saat itu pembantu mengetuk pintu ruangan makan, memberitahu bahwa Kapten Gonzalo sudah tiba di ruangan depan. Suruh dia menanti sebentar kata Sarah mendahului ayahnya. Pelayan itu memberi hormat dan pergi lagi. Ayah, Sarah sayang, kenapa engkau tidak mengundang Gonzalo ikut sarapan bersama kita tegur Kapten Armando, akan tetapi kata-katanya lembut dan manis sehingga tidak merupakan teguran, lebih pantas pertanyaan. Sarah, tersenyum. Sudah kembali ke lincahannya dan kekecewaannya yang tadi sama sekali tidak ada bekasnya lagi. Ayah, aku ingin makan pagi bersama ayah saja, tidak diganggu siapapun juga sehingga selera makan kita tidak berkurang karenanya. Ayah, tambah lagi rotinya Kapten Armando tersenyum dan mengangguk-angguk. Dia tidak ingin merusakkan suasana yang akrab dan membahagiakan ini dengan kehadiran Gonzalo. Bagaimanapun juga, dia akan memberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih sendiri kekasih dan calon suaminya. Dia ingin puterinya berbahagia, dan kebahagiaan perjodohannya hanya mungkin kalau puterinya itu memilih sendiri jodohnya. Setelah selesai makan, mereka berdua keluar dan menuju ke ruangan tamu di depan. Di situ Gonzalo telah menanti dan pemuda ini duduk di sebuah kursi tamu yang nyaman. Wajahnya tetap periang dan cerah walaupun di dalam hatinya dia kecewa mengapa Sarah dan ayahnya tidak menundang dia makan pagi bersama. Walau hanya untuk basa-basi saja dari pelayan tadi dia tahu bahwa ayah dan anak itu sedang sarapan di ruangan makan. Akan tetapi, sengaja perasaan kecewa itu disembunyikan di balik senyum yang ramah dan wajah yang cerah. Selamat pagi, Kapten Armando. Selamat pagi Sarah dia menyalam dengan ramah. Lihat, aku telah siap. Kita berangkat sekarang, Sarah. Kudamu sudah kusuruh siapkan tadi, menanti di luar, Kapten Armando menyambut salam itu dan mengangguk-angguk. Di dalam hatinya dia merasa heran mengapa puterinya tidak senang kepada pemuda ini. Padahal menurut dia, metu Kapten muda itu bagus sekali, tajam dan penuh ketegasan. Selamat menikmati hari yang cerah ini, Gonzalo, Sarah, jangan terlalu jauh dari daerah yang aman, dan Gonzalo, jangan terlalu larut kalian pulang. Berhati-hatilah, jaga baik-baik Sarah karena pelaksanaan hukuman terhadap pemberontak ini sedikit banyak menimbulkan keguncangan. Aku serahkan keselamatan anakku di tanganmu, Kapten Gonzalo memberi hormat secara militer. Siap, Kapten. Saya akan melindungi Sarah dengan taruhannya waktu sendiri. Ketika aku pergi, ayah Sarah sudah lari ke depan, agaknya tidak senang mendengarkan percakapan antara ayahnya dan Gonzalo, terutama mendengar janji Gonzalo yang muluk itu. Tak lama kemudian, Sarah dan Gonzalo sudah menunggang kuda. Sarah melarikan kudanya keluar kota melalui pintu gerbang kota sebelah barat, dan Gonzalo mengikuti dari belakangnya. Ketika mereka keluar dari benteng dan menjalankan kuda mereka di kota Changkau tadi, mereka menjadi tontonan yang mengagumkan. Memang serasi dua orang ini. Yang wanita cantik jelita, rambutnya seperti benang emas tertimpa sinar matahari pagi, tubuhnya yang padat ramping itu duduk di atas selakuda demikian lentur dan enaknya, Tanda bahwa gadis ini memang ahli menunggang kuda. Yang mengiringkan di belakangnya, Gonzalo juga amat menarik. Rambutnya kecoklatan, demikian pula warna matanya. Tubuhnya tinggi besar dan tegap, duduk dengan tegak di atas kudanya dengan sikap penuhi bawah. Pakaian kaptennya berkilauan dengan hiasan dari perak dan emas, di pinggangnya tergantung sebuah pistol hitam, di punggung kanan tergantung sebatang pedang, tangannya memagang cambuk kuda. Kepalanya tertutup tokti tentara yang membuat wajahnya nampak semakin ganteng. Begitu keluar dari pintu gerbang kota, Sari lalu membalapkan kudanya menuju bukit di depan. Melihat ini, Gonzalo tersenyum dan dia pun mempercepat larinya kuda, mengejar. Diam-diam Sarah merasa mendongkol bukan main. Kapten Gonzalo ini benar-benar telah merusak kegembiraannya. Kalau saja ia berkuda dengan ayahnya, ia tentu akan menjalankan kudanya perlahan-lahan, menikmati udara luar kota yang sejuk jernih, menikmati munculnya matahari pagi yang diantar kicau burung dan semilirnya angin perbukitan, menyamankan pandang matu dengan pemandangan yang indah, rumput-rumput hijau segar, pohon-pohon yang rimbun, bunga-bunga liar yang beraneka warna. Akan tetapi, sekarang ia tidak dapat menikmati semua itu. Ia melarikan kudanya, memalap tanpa memperdulikan segala keindahan di sepanjang perjalanan. Seolah-olah ia bukan sedang berkuda menikmati pagi hari dan pemandangan aneh, melainkan sedang melarikan diri dengan kudanya, menjauhi sesuatu yang tidak menyenangkan. Akan tetapi yang tidak menyenangkan itu selalu mengikutinya dari belakang. Berjam-jam Sarah melarikan kudanya, naik turun bukit sampai Kapten Gonzalo menyusulnya dan berteriak, Sarah, berhenti dulu. Kudamu dapat kehabisan nafas dan jatuh sakit mendengar seruan ini, Sarah, teringat akan kuda yang disayangnya itu. Ia menghentikan kudanya dan benar saja. Kudanya terengah-engah, mendengus-dengus dan dari hidung dan mulutnya keluar uap, tubuhnya berkeringat. Ia pun merasa kasihan sekali dan cepat meloncat turun dari atas punggung kudanya, melepaskan kendali dan membiarkan kudanya beristirahat sambil makan rumput segar. Gonzalo juga turun dari kudanya yang juga kelelahan. Dia memandang kepada sele yang melangkah menjauhkan diri, menuju ke tepi jurang dari mana ia dapat memandang keindahan alam di bawah bukit. Gonzalo menarik nafas panjang. Dia merasa heran mengapa darah ini tidak kelihatan gembira, bahkan seperti orang marah. Rambut gadis itu awut-awutan karena tadi melarikan kuda dengan cepatnya. Dia lalu membuka topi, merapikan rambut dengan sisir, lalu mengenakan lagi topinya dan menghampiri Sarah. Sarah, panggilnya ketika dia tiba di belakang gadis itu. Sarah membalikan tubuhnya dan sejenak ia mengamati kapten muda di depannya. Seperti biasa, pakaian kapten ini serba rapi, bahkan biarpun mereka tadi membalapkan kuda, agaknya tidak ada sehelai rambut pun yang kusut. Demikian rapi dan teratur. Dan Sarah, tidak menyukai ini. Seperti bukan manusia saja, seperti boneka. Ya, kapten jawabnya sambil lalu dan kini matanya kembali memandang ke arah bawah bukit. Sarah, namaku Gonzalo ya, ada apakah, kapten Gonzalo Sarah, kita sudah menjadi sahabat, bukan? Aku adalah pembantu ayahmu, juga sahabatnya, berarti sahabatmu pula. Kenapa engkau masih menyebut aku kapten? Aku tidak suka kau sebut kapten, panggil namaku saja, akan tetapi aku suka menyebut kapten. Kata Sarah, berkeras dan kini ia membalik dan menentang pandang macu kapten itu dengan berani. Engkau memang seorang kapten, bukan? Lihat pakaianmu, lihat topimu, pistol dan pedangmu. Lihat sikapmu. Engkau seorang kapten tulen, kenapa tidak ku sebut kapten tapi, aku tidak suka resmi-resmian, terutama denganmu, Sarah, akan tetapi aku suka, kapten Gonzalo sudahlah, tidak perlu berdebat, kapten. Aku akan melanjutkan perjalanan, Sarah memasang kembali kendali kudanya yang sudah pulih kesegarannya, kemudian meloncat ke punggung kuda dan menjalankan kudanya. Kini ia tidak melarikan kudanya dengan cepat seperti tadi karena ia merasa kasihan kepada kuda kesayangannya itu. Gonzalo juga menunggang kudanya dan mencoba menjalankan kuda di samping kuda Sarah. Akan tetapi, setiap kali kuda Gonzalo tiba di samping kuda Sarah, darah itu mempercepat kudanya sehingga ia selalu berada di depan Gonzalo. Hal ini tentu saja membuat hati kapten itu menjadi semakin panas dan mendongkol. Sarah, kita sudah terlalu jauh, sebaiknya kembali saja. Ayahmu tadi sudah berpesan agar kita tidak terlalu jauh, berulang kali Gonzalo meneriaki Sarah, akan tetapi darah itu tidak peduli dan terus saja menjalankan kudanya ke bukit di depan. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan. Setan Setan seorang laki-laki berusia empat puluhan tahun, dengan pakaian compang camping dan yang tadi agaknya sedang menyabit rumput, kini bangkit berdiri, terbelalak memandang kepada Sarah, berteriak-teriak dan mengacung-acungkan sabitnya dengan sikap mengancam. Sarah, minggir Gonzalo berteriak. Setan dan orang itu pun terjungkal, merintih-rintih memegangi paha kirinya yang berlumuran darah. Kapten, kenapa engkau menembaknya Sarah berseru kaget dan ia cepat meloncat turun dari atas kudanya dan menghampiri orang yang tertembak itu. Orang itu memandang kepadanya dengan muka pucat, metel, terbelalak ketakutan. Sabitnya tadi entah terlempar kemana ketika dia roboh. Setan, setan, jangan ganggu aku. Pergilah orang itu berteriak lemah. Sarah sudah pandai berbahasa daerah. Selama ini, ia mempelajari bahasa pribumi dengan tekun. Ia berlutut dekat orang itu. Jangan takut, sobat. Aku bukan setan, aku manusia biasa. Biar ku periksa lukamu ia pernah pula mempelajari ilmu pengobatan. Sarah, jangan dekat dia. Dia berbahaya teriak pula Gonzalo sambil meloncat dan mendekati pistol revolver masih di tangannya. Kapten, mundurlah dan jangan turut campur Sarah membentak marah, mengejutkan kapten itu. Jangan sentuh aku, kau setan. Pergilah orang itu berteriak-teriak lagi sehingga Sarah tidak berani menyentuhnya. Pada saat itu, muncul tiga orang dusun dengan sikap takut-takut. Sarah dicepat berkata kepada mereka. Jangan takut, temanmu ini terluka. Aku ingin memeriksa dan mengobatinya. Mendengar Sarah bicara dengan lembut, tiga orang laki-laki itu menghampiri dan ketika kami lihat orang yang compang-camping itu terluka pahanya, seorang di antara mereka bertanya, kenapa pahanya terluka Sarah menjadi bingung. Dia tadi muncul tiba-tiba, mengejutkan kami dan kuda kami. Temanku itu mengira dia hendak menyerang, maka menempak kakinya, ia merasa menyesal sekali, maafkan kami, hem, dia memang seorang yang sinting, kata pula orang tertua dari mereka. Dia belum pernah ke kota, belum pernah melihat seorang wanita asing seperti Nona, tiga orang itu lalu membantu orang terluka itu bangun. Biar ku periksa dan kuobati dia, aku dapat mengobatinya, kata Sarah. Tidak perlu, Nona. Kami dapat mengobatinya sendiri, tiga orang itu memapah orang terluka tadi dan membawanya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sarah berdiri mematung, merasa mainnya so bukan main. Sudahlah, Sarah. Perlu apa memikirkan dia? Dia hanya seorang gila, kata Gonzalo. Mendengar ini, Sarah membalik dan menghadapi Gonzalo dengan sinar mata berapi. Justru karena dia gila maka dosamu semakin bertumpuk. Dia seorang gila yang tidak berdaya, dan engkau begitu saja menembaknya. Engkau curang dan kejam setelah menghardik itu Sarah lalu meloncat ke atas punggung kudanya dan melarikan kuda itu. Sarah, tunggu. Kau tidak adil. Hal itu ku lakukan untuk melindungimu teriak Kapten Gonzalo, akan tetapi Sarah telah membalapkan kudanya lagi, dikejar oleh Kapten itu. Sarah membalapkan kudanya menuju ke sebuah bukit yang nampak hijau di depan. Darah ini tidak peduli lagi kemana dia menuju, pokoknya hendak menjauhi Gonzalo yang dibencinya. Sarah, jangan ke bukit itu. Di sana penuh hutan dan berbahaya teriak Gonzalo. Akan tetapi Sarah, tidak peduli, bahkan mendengar larangan itu semakin bersemangat, membalapkan kudanya mendaki bukit. Gonzalo mengejar, akan tetapi kuda yang ditunggangi Sarah memang seekor kuda pilihan yang lebih baik, lebih baik daripada tunggangan Gonzalo. Dan darah itu memang pandai sekali menunggang kuda, maka Gonzalo selalu tertinggal di belakang. Benar saja peringatan Gonzalo tadi. Ketika tiba di lareng bukit, kuda Sarah memasuki sebuah hutan. Matahari sudah naik tinggi dan hutan itu tidak gelap lagi, walaupun memang merupakan hutan liar dengan pohon-pohon raksasa yang sudah tua. Sarah, tidak peduli. Hatinya masih panas dan mendongkol. Tiba-tiba nampak banyak orang berlomcatan keluar dari pohon-pohon dan semak-semak. Sarah menahan kudanya agar tidak menabrak orang-orang yang menghadang di depan. Ia terbelalak ketika melihat bahwa ia telah dikepung oleh belasan orang iaky-laky yang kelihatan bengis dan mereka semua memegang golok dengan sikap mengancam. Wah, ada bida dari rambut emas kesasar ke sini. Aduh cantik sekali tangkap saja, tentu uang tebusannya lumayan. Sudah lama aku ingin mendapatkan seorang wanita kulit putih sikap mereka kasar dan kurang ajar, dan Sarah yang pernah mendengar cerita tentang keadaan di bagian dalam negeri asing ini, dapat menduga bahwa tentu mereka inilah yang dinamakan gerombolan perampok. Jangan bergerak. Angkat tangan semua atau akan kutembak mampus kalian. Tiba-tiba Kapten Gonzalo berteriak dengan suara lantang. Bahasa daerahnya tidak selancar Sarah, namun kata-katanya cukup jelas dan dimengerti. Para perampok itu memandang kepada Kapten Gonzalo yang sudah meloncat turun dari atas kudanya. Kapten ini menodongkan pistolnya ke arah mereka, sikapnya gagah dan matanya mencorong. Melihat bahwa musuh hanya seorang saja, walaupun ia memegang senjata api yang telah mereka kena sebagai senjata rahasia yang menakutkan dan berbahaya. Serbu, bunuh setan putih itu bentak seorang di antara para perampok dan mereka pun berteriak-teriak sambil menerjang ke arah Gonzalo sambil mengayun-ayun golok mereka yang berkilauan saking tajamnya. Daer-dar-dar sampai tujuh kali senjata api di tangan Gonzalo meledak dan dia memang penembak mahir yang hebat. Peluru yang tinggal tujuh butir di pistolnya itu meledak dan robohlah tujuh orang perampok. Akan tetapi, ledakan itu bahkan mendatangkaan lebih banyak lagi perampok dan kini dengan pedang di tangan karena pistolnya sudah kosong dan dia tidak keburu mengisinya dengan peluru baru lagi. Kapten Gonzalo dengan gagah berani menanti datangnya serangan. Dia memang seorang ahli pedang yang hebat, bukan saja penembak mahir, akan tetapi juga ahli bermain pedang dan juga seorang petinju jagoan. Kini dia dikeroyok belasan orang pedangnya diputar cepat dan terdengar suara berdencingan ketika pedangnya bertemu dengan golok para pengeroyoknya. Tinju kirinya saja bergerak dan seperti seekor harimau terluka Kapten Gonzalo mengamuk. Tinjunya merobohkan beberapa orang, demikian pula pedangnya. Akan tetapi, para pengeroyoknya adalah perampok-perampok ganas yang pandai silat pula. Pihak musuh terlalu banyak dan Kapten Gonzalo sudah menderita luka di paha dan pangkal lengan kirinya. Tahulah dia bahwa kalau dilanjutkan, akhirnya dia akan meroboh dan mati konyol. Apalagi ketika dia mencari dengan pandang matanya tidak dapat menemukan saja. Darah itu tidak nampak lagi, entah kemana. Berhasil lari menyelamatkan diri kah? Atau tertawan musuh. Jantungnya berdebar penuh kegelisahan ketika timbul dugaan ini. Selakalah kalau Sarah, tertawan penjahat-penjahat ini. Akan tetapi, dia harus dapat menyelamatkan diri lebih dahulu kalau dia ingin mencari tahu tentang Sarah. Syukur kalau dapat menyelamatkan diri. Kalau tertawan pun, dia harus dapat lolos dulu untuk berusaha menolong darah itu. Kapten Gonzalo mencabut lagi pistolia dan membentak. Angkat tangan tahu kutembak kalian mendengar bentakan ini. Para pengeroyok terkejut, ada yang menjatuhkan diri bertiarap, ada yang meloncat jauh ke belakang, dan kesempatan ini diperguakan oleh Kapten Gonzalo untuk lari ke arah kudanya dan meloncat ke punggung kuda, terus melarikan diri. Dia tidak melihat kuda Sarah, dan para perampok itu tidak berkuda, maka dengan mudah ia melarikan diri tanpa dapat dikejar mereka. Biarpun paha dan bahunya terluka dan terasa nyeri dan perih, dan hanya dapat ia balut dengan kain untuk menghentikan darah mengucur, namun Kapten itu tidak mengenal lelah, mencari sawet dan jejak kaki kudanya. Akan tetapi, biarpun ia berputar-putar di sekitar bukit itu, ia tidak berhasil menemukan Sarah. Hari sudah menjelang sore, hatinya gelisah bukan main dan akhirnya terpaksa dia pulang seorang diri. Dia harus cepat melapor kepada Kapten Armando, membawa pasukan dan menyerbu sarang perampok untuk menghancurkan mereka dan merampas kembali Sarah, kalau benar gadis itu mereka tawan. Kalau tidak demikian, dia akan membawa pasukan mencari darah itu sampai dapat. Tentu saja dia mengharapkan Sarah sudah dapat melarikan diri dan pulang lebih dahulu, walaupun kemungkinan ini tipis sekali karena dia tidak melihat jejak kuda darah itu. Hari telah mulai gelap ketika Gonzalo memasuki pintu gerbang perbentengan Portugis. Di pintu gerbang saja dia sudah dihadang oleh Kapten Armando yang kelihatan gelisah dan marah. Gonzalo, apa artinya ini? Engkau pulang selarut ini dan mana syarih? Pertanyaan ini saja sudah membuat semangat. Gonzalo terbang melayang saking gelisahnya karena dia tahu bahwa Sarah, seperti yang dia khawatirkan, belum pulang. Gadis ini lenyap. Entah ditawan perampok, entah lari kemana. Saking kelelahan, kesakitan dan kekhawatiran, Gonzalo tidak mampu menjawab dan tubuhnya terkulai lemas, jatuh dari atas punggung kudanya seperti kain basah. Ketika Gonzalo siuman, dia telah berada di dalam kamar, dirawat oleh seorang dokter dan Kapten Armando duduk pula di kamar itu dengan wajah gelisah. Begitu melihat bawahannya siuman, dia lalu menghampiri. Gonzalo, apa yang telah terjadi? Engkau luka-luka, dan pulang seorang diri. Di mana syarih? Apa yang terjadi? Suara Kapten Armando penuh kegelisahan. Gonzalo bangkit duduk. Sarah, tidak menuruti nasihatku dan melarikan kuda ke perbukitan yang penuh hutan itu, Kapten Armando. Kami dihadang perampok, banyak sekali jumlahnya. Aku telah merobohkan beberapa orang dengan pistolku sampai pelurunya habis, dengan pedang dan tinjukku. Akan tetapi mereka terlalu banyak dan dalam keributan itu aku tidak lagi melihat saya. Aku hanya mengharapkan dia dapat melarikan diri, kembali ke benteng atau entah kemana. Aku, aku terpaksa pulang untuk melapor dan mengambil bantuan pasukan. Celaka Kapten Armando bangkit berdiri dan mukanya sebentar pucat sebentar merah. Jangan-jangan ia ditawan perampok. Aku akan mencarinya, Kapten. Aku bersumpah akan membawanya pulang. Aku akan memimpin pasukan. Demi Tuhan, akan ku tumpas habis perampok-perampok jahannam itu. Aku akan ku cari sekarang juga Kapten Gonzalo turun dari pembaringan. Kita semua harus mencarinya. Saya harus dapat ditemukan kembali. Ini tanggung jawabmu, Gonzalo. Aku sendiri pun akan mencari, dan aku akan meminta bantuan orang-orang petelian kau. Mereka mengenal para pimpinan perampok di daerah ini. Awas, kalau ada yang berani mengganggu anakku, akan ku basmi habis Kapten Armando marah bukan main. Pada malam hari itu juga, kedua orang perwira ini mengerahkan pasukan yang terdiri dari seratus orang bersenjata berdil, dan mereka pun berangkat, dan diam-diam Kapten Armando sudah minta bantuan orang-orang petelian kau yang mehianggupi dan mereka dengan caranya sendiri akan ikut menyelidiki dan menyelamatkan saja. Tentu saja penduduk kota Changkau menjadi terheran-heran melihat pasukan Portugis malam-malam pergi meninggalkan kota. Akan tetapi kepala daerah sudah diberitahu oleh utusan Kapten Armando bahwa pasukan itu bertugas mencari puterinya yang hilang ketika bertamasya di perbukitan. Kemanakah perginya Sarah Armando? Ketika para perampok menghadangnya, Sarah terkejut bukan main. Dan ketika Gonzalo mengamuk dengan pistolnya, menembaki para perampok sampai ada tujuh orang roboh, kemudian melihat betapa Kapten itu mengamuk dengan pedannya, diam-diam Sarah kagum bukan main. Kapten itu memang gagah parkasa. Akan tetapi, ia yang loncat turun dari kudanya karena kuda itu mi lonjak-lonjak, tidak dapat membantu dengan tembakan pistolnya. Ia sudah mencabut senjata api itu, akan tetapi para perampok itu mengepung dan mengeroyok Gonzalo, sehingga sukar untuk menembakkan pistol tanpa membahayakan diri Gonzalo. Salah-salah tembakannya meleset dan mengenai Kapten itu sendiri. Selagi ia bingung, tiba-tiba tengkuknya ditotok orang dan ia pun roboh lemas. Pistolnya dirampas dan ia pun disambar oleh tangan yang kuat dan dilarikan dari situ. Ia berusaha meronta, namun kaki tangannya tidak dapat digerakkan, juga ia tidak mampu mengeluarkan suara. Kawan-kawan, aku membawa tawanan ini lebih dahulu kepada pimpinan kata penawannya. Kalian bunuh setan putih itu dan penawannya, seorang laki-laki tinggi kurus yang ternyata kuat sekali, membawanya meloncat ke atas kudanya dan melarikan kuda itu dari tempat perkelahian. Ternyata sarang perampok tidak berada di bukit yang penuh hutan itu karena si tinggi kurus itu menjalankan kudanya menuruni bukit sebelah selatan, menuju ke bukit batu-batu yang gundul dan gersang, juga jalannya sukar sekali sehingga kuda itu pun hanya dapat berjalan lambat. Si tinggi kurus itu tidak tahu bahwa ada sepasang meds memandang dengan heran ketika dia membawa sele yang direbahkan menelungkup di atas punggung kuda, melintang di depannya, mendaki bukit berbatu-batu itu. Orang yang mengintainya itu bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dia seorang pemuda berpakaian biru dengan caping lebar, hei hei. Seperti kita ketahui, tanpa disengaja, hei hei mendapatkan atau dititip di surat laporan yang amat penting oleh Mendiang Yeusilcai, surat yang mengungkapkan keadaan di Cengkau, tentang persekongkolan antara pejabat-pejabat Cengkau dan orang-orang Portugis, juga dengan para bajak laut Jepang dan orang-orang Pek Liankau. Karena ada usaha orang-orang ngelihai hendak merampas surat yang diterimanya sebagai pesan terakhir Mendiang Yeusilcai, hei hei menjadi ingin tahu sekali dan dia membuka dan membaca surat itu. Ternyata berisi laporan tentang keadaan di Cengkau yang ada tanda-tanda akan timbul pemerontakan. Namun, hei hei merasa sanksi untuk segera membawa surat itu kepada Menteri Yeang Tingho atau Menteri Cengkau di Kota Raja. Seperti dipesankan kakek Yeusilcai itu, urusan ini teramat penting. Bagaimana kalau laporan itu tidak benar? Dia dapat dituduh membawa laporan palsu, walaupun dia hanya menjadi utusan. Akan tetapi yang mengutusnya sudah tewas. Tentu dialah yang akan bertanggung jawab. Karena itu, maka dia tidak jadi pergi ke Kota Raja, melainkan membelok menuju ke Kota Cengkau. Dia ingin melakukan penyelidikan sendiri lebih dahulu sebelum menyampaikan laporan Yeusilcai itu. Kalau memang benar di Cengkau terdapat persekutuan yang membahayakan keamanan, barulah dia akan membawa laporan itu kepada seorang di antara kedua Menteri Kebijaksanaan itu. Kalau tidak benar, maka dia pun akan merobek-robek saja surat peninggalan orang yang sudah tidak ada di dunia ini. Demikianlah, pada hari itu, kebetulan sekali dia tiba di kaki bukit batu-batu besar itu dan ketika dia melihat seorang penunggang kuda datang dari depan, membawa seorang wanita berambut keemasan yang menelungkup di atas punggung kuda, hei-hei terkejut dan merasa heran. Dia cepat bersembunyi dan mengintai. Ketika penunggang kuda itu lewat, dia menjadi bingung. Memang benar. Yang menelungkup dan melintang di punggung kuda, di depan penunggang kuda itu, adalah seorang wanita kulit putih yang berambut kunih keemasan. Apa artinya ini? Dia tidak dapat turun tangan sembelarangan saja sebelum mengetahui persoalannya. Dia sudah mendengar bahwa di Cengkau memang banyak orang kuklit putih. Dia sendiri sudah beberapa kali melihat orang kulit putih berambut warna-warni dan matanya juga berwarna, keadaan yang membuat dia merasa heran dan juga ngeri. Mereka itu seperti bukan manusia, mirip hantu. Bayangkan saja, kulitnya seperti tanpa darah, bermulu seperti monyet, rambutnya ada yang kuning ada yang putih ada yang merah, matanya ada yang biru ada coklat. Tidak wajar. Apalagi hidungnya. Seperti paruh burung dan pakaiannya juga aneh-aneh. Akan tetapi belum. Pernah dia melihat wanita bangsa kulit putih itu. Dan mengapa pula wanita ini menjadi tawanan? Dia tidak dapat melihat wajah wanita itu karena menenungkup dan rambut yang kuning emas itu awut-awutan dan riap-riapan menutup pipipinya yang miring. Akan tetapi melihat bentuk tubuh yang terbungkus pakaian yang ketat dari celana dan kemeja itu, dia dapat menduga bahwa wanita itu tentulah seorang yang masih muda usia. Kulit lengan dari siku ke bawah yang tidak tertutup lengan baju itu dan tergantung lemas di perut kuda, nampak lebih mulus, dengan kuku jari tangan yang terpelihara rapi dan meruncing, di cat merah muda. Biarpun dia tidak mau lancang mencampuri urusan si tinggi kurus yang menawan gadis kulit putih itu, namun hati he-he tertarik dan karena kunjungannya ke Changkau memang untuk melakukan penyelidikan terhadap persekongkolan yang dilakukan oleh orang-orang yang hendak memberontak, di antaranya orang kulit putih, maka tentu saja dia merasa curiga dan diam-diam dia pun membayangi kuda yang tidak dapat lari cepat mendaki bukit yang penuh batu itu. Setelah tiba di lareng dekat puncak bukit itu, di mana terdapat banyak guha-guha di dinding batu, kuda itu berhenti. Hei-he melihat banyak orang di sekitar lareng itu, dan guha-guha itu agaknya menjadi tempat tinggal mereka. Ada pula wanita dan kanak-kanak, dan para prianya nampak kekar dan kuat, dengan wajah bengis dan sikap kasar. Dia dapat menduga bahwa tempat ini tentu merupakan perkumpulan atau sarang gerombolan, entah gerombolan apa. Adakah hubungannya dengan persekongkolan yang dilaporkan dalam surat Yeus Yuchai? Dia semakin tertarik dan ketika melihat si tinggi kurus memanggul tubuh wanita kulit putih itu memasuki guha yang paling besar di tempat itu, dia pun menggunakan kepandainya untuk menyelingap masuk. Setelah memasuki guha, Hei-Hei terkejut dan kagum. Kiranya guha itu adalah guha alami yang dibantu tangan manusia, menjadi ruangan-ruangan seperti di dalam rumah. Besar saja. Ada perabot rumah dan segala perlengkapan sehari-hari, bahkan dipasangi pintu dan tirai kain. Keadaan dalam guha ini memungkinkan Hei-Hei untuk menyusup dan bersembunyi dan akhirnya dia dapat mengintai ke dalam sebuah ruangan di mana duduk lima orang yang dari sikapnya mudah diketahui mereka adalah para pimpinan kelompok orang di perkampungan guha ini. Si jangkuk yang membawa wanita kulit putih tadi memasuki ruangan itu pula. Dia menurunkan tawanannya dari pundak dan merebahkan wanita itu ke atas lantai. Kini Hei-Hei dapat melihat wanita yang telentang itu dan dia pun terbelalak kagum, bahkan terpesona sehingga dia tidak sadar bahwa matanya terbelalak dan mulutnya ternganga, matanya tak pernah berkedip. Belum pernah selama hidupnya dia melihat wanita yang seperti itu. Begitu indah mempesona, begitu cantik jelita, begitu menggairahkan akan tetapi juga mengerikan. Mengerikan karena tak pernah selamanya dia membayangkan seorang wanita seperti ini. Seperti bukan manusia saja. Dia mengagumi rambut yang terurai lepas itu, yang seperti benang-benang sutra emas berkilauan. Wajah itu memiliki garis-garis yang sempurna, bagaikan setangkai bunga teratai. Dan tubuh itu pinggangnya demikian kecil langsing, dadanya menonjol, pinggulnya besar, kakinya panjang. Tubuh yang bukan saja indah bentuknya, akan tetapi juga memancarkan kesehatan yang sempurna. Dan ketika wanita itu membuka kedua matanya, hampir saja hei-hei mengeluarkan seruan saking kagumnya. Sepasang matu yang kebiruan, seperti dua buah batu permata saja, akan tetapi hidup, lebar dan jeli, dengan bulu matu melengkung panjang sehingga membentuk garis teri matu dan bayang-bayang. Indah sekali. Lima orang yang berada di situ nampaknya terkejut pula melihat pembantu mereka datang membawa tawanan yang aneh ini. Mereka bangkit berdiri dan seorang di antara mereka yang tinggi besar seperti raksasa berkulit hitam, berseru dengan suaranya yang menggeledek. Terima kasih telah menonton!